Assalamualaikum Wr Wb Pun berbicara Tujuan kita mencari ilmu niku Cek ngerti Cek ngerti Caranya sholat Cek ngerti caranya wujud Cek ngerti caranya Adab dan guru Adab berketangga Dan yang lain-lain Terus Salah satu adab Mencari ilmu niku Salah satunya adalah Menjaga kebersihan tempat ilmu Tempat yang digunakan Untuk mencari ilmu Kapan kok kita Dikatakan iman Berarti kebersihanmu sangat Sangat oboh Penting Caranya Menjaga kebersihan Dalam Tempat mencari ilmu Salah satu Tempat mencari ilmu Kelas Berarti caranya Saat dari ini Dhamal belajar Niku di Disapu Disapu Diresi Papan tulisnya Di Gapos Terus Biasanya kata Larahan niku di Diresi Dipenetik Kapan kok Saman belajar Antara Kelasing bersih Ambil Kelasing rusuh Bersih Nah jadi Kapan Saman belajar Kelasing Aku mau bersih Saman Nyaman Terus konsentrasi Nge Sager Masuk Kapan kok Kelasing rusuh Misal Ini Icae Pentol Apa Plastik Icae Plastik Mari ma'am Pentol Dalain Kone Kelas Lali Gak Dibuang Sampah Terus Menenek Anten Berarti Misal Satu Satu Mungkin Gak Pate Mampu Lek Akeh Kelasih Kan Mampu Enak Boten Terus Sering Nikita Mekin Aku Kadang Memu Sampah Ten Pote Bu Ani Kemong Kemong Ibu Ani Kadang Selom Pitan Ini Dik Kadang Misal Papan Kadang Ten Ikul Lek Seng Ten Jopo Niku Pengger Aetan Kata Lek Kelasku Biasanya Nanti Sore Papan Tulis Busing Ten Seng Dele Nah Padahal Ten Lek Pun Disediani Tempat Sampah Ten Jopo Ten Tempat Sampah Dua Langsung Diopong Ten Meriki Ten Tempat Sampah Dua Seng Sampah Satu Ten Pawan Satu Berarti Sampah Nak None Tempati Teng Tak Angel Teng Berarti Mulai Mulai Bariki Mari Dikandani Lek Mari Menyampah Sampai Dibuang Ten Tempat Sampah 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 Menyampah 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 Buat Tempat Sampah Selempitan Papan Tulis Tempat Sampah Sakit Buat Sampah Tempat Sampah Sakit Al-Fadihah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh